ketemu lagi selamat malam dulu-dulu rsli ya salam dulu rahayu juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau bikin konten hiburan ya kalaupun ada salah minta maaf sama sesepuh yang ada di sri juga suhu-suhu konten yang kita bikin bukan bertujuan untuk apa-apa tapi ya begitulah untuk supaya kita itu semua saling kreatif saling bantu-bantu saling share juga bisa belajar bareng pinter bareng itu keinginan saya oke sebelumnya tidak usah panjang-panjang masalah itu cuman gak sekedar aja oke sejahtera anda tentunya bersama keluarga kesempatan malam hari ini cuaca cerah di tempat saya semoga disana juga weekend hiburan malam minggu yuk kita sambil duduk minum kopi ya barangkali apa yang saya share ini berguna ya syukur mangyu bagyo alhamdulillah kalau enggak ya di skip aja gitu aja ya kalau like ya di like kalau enggak enggak like ya di dislike udah lah gitu aja lah oke malam ini tanpa berlama-lama kita akan belajar untuk reflow ya reflow ini simple sebetulnya pakai korek bisa pakai korek gas teman-teman itu pakai setrika bisa pakai isapapun lah itu yang pernah disebut di SRI tapi ini tentu aja yang paling mudah itu pakai soldier kalau pakai alat lain ya ada sih cuma kan maksud saya nanti percuma kalau saya pakai alat yang lain yang penting ini kan maksudnya dulur-dulur mbak-mbak paman-paman kan langsung bisa reflow sendiri gitu loh tanpa tanpa cari-cari alat yang lain yang kita persiapkan adalah twister pinset 2 ini untuk megang karena ini panas 2 sama ini yang merek amtek bolehlah ya flux ya tapi tolong dicarikan yang non-acid soalnya mengapakah non-acid itu ada beberapa flux yang acid ya bisnya acid sehingga dia memang membersihkan untuk timba untuk apa pompa atau misal ataupun untuk yang lain yang di luar talang lah dan lain sebagainya itu oke tapi kalau untuk led ini enggak oke kita pakai yang amtek aja lah atau yang pokoknya non-acid mereknya terserah kita juga enggak ngendorse apa-apa ntar kita zoom eh kita fokuskan dulu aduk sulit yuk aduk sulit yuk nah oke ya itu led itu nah itu kan kotor kalau fluxnya enggak bagus dia nanti kalau dipakai itu shot gitu jadi timahnya timahnya akan shot di body body sama di kaki sebelah sini atau sebelah sini atau semuanya nanti nempel karena flux itu fungsinya untuk mencegah oksidasi dari timah itu sendiri timah ini kalau tidak oksidasi dia akan mengkilat hasilnya bagus dan koneksinya ke apa ke mcpcp juga bagus ini satu contoh aja jadi kalau tanpa flux begitu ditempel disitu dia nggak selain nggak bisa posisinya menengah sendiri dia juga akan ini seperti ini shot setelah dipasang nanti nyala terus kadang-kadang ya malah drivernya yang rusak keluar asap dan lain sebagainya itu tujuan kita pakai flux nah kalau yang pcb aluminium kemungkinan enggak soalnya dia yang kaki kalau shot sebelah gini dia nggak apa-apa karena yang bagian tengahnya bagian corenya ini yang nempel di mcpcb nya itu dia nggak dtp ya direct thermal part jadi bisa kemungkinan oke dan kalau flux yang acid biasanya nanti kalau sudah nyala ini timbul bunga api disini karena ada acid itu sebagai larutan elektrolit nah lama-lama nanti kedip-kedip-kedip-kedip lednya dan mati karena shot bongkar lagi kita lebih baik diberikan flux yang agak lumayan toh yang nggak mahal-malamat untuk flux sub gitu ya kita cek dulu ininya nah sebelum itu semisal ini teman-teman paman-paman om-om apalin dulu tandanya yang mau di ini atau di tas dulu ya kalau belinya jip kayak tadi copotan gini ini led-led mati-mati ini ya nah ini ini tandain dulu plus minusnya yang mana kalau sudah diingetin hadapnya kemana nah nanti tinggal nempel oke sebentar ya saya bersihkan dulu yang satunya tentu saja saya pause sebentar aja oke sudah bersih kita tandain dulu plus minusnya yang mana sudah nanti misalkan MCPCBnya sudah disiapkan misalkan kita tandain gini ya nah MCPCBnya menghadap sana yang yang sono yang plus nah disini yang minus satu misal sudah oke nah oke baru kita mulai nah ini kita kasih flux dulu sedikit supaya apa supaya timahnya yang sisanya disitu nggak ngoksit nggak terjadi oksit atau kalau kalau besi itu berkarat ya nah kena oksida dia terlalu panas yang ngikat oksigen akhirnya jadinya timah burek-burek gitu itu atau buruk atau apa kasar nggak mengkilat itu juga hasilnya kurang bagus kita kasih flux sedikit sedikit aja ini kan lednya udah mati ya udah asal tempel aja bentar bentar mbak-mbak ini ketutupan kamera saya mau kasih flux bentar ya oke maman-maman mbak-mbak om-om sudah saya kasih flux dan kita inget posisinya plusnya disana dan minusnya disini sekarang kita panasin bentar kita zoom dulu jadi difokuskan dulu nah kita tempelkan sini aja sambil kita sentuh-sentuh nah fluxnya akan cair nah ini timahnya masih bagus kalau gini kalau keringan dia nggak akan bisa bagus ya masih mengkilat ya ini fungsinya flux ya utamanya ya untuk itulah kalau ya mungkin ada yang berpendapat lain monggo silahkan juga saya nggak nggak protes nggak apa yang penting ya cara saya seperti ini ya dianggap kena ya silahkan nggak ya monggo nggak ada paksaan kok nah oke ya fluxnya masih ada disana dan kita sudah tentukan bahwa positifnya disana oke kita tinggal ini ditempel dulu aja biar biar mata lednya yang baru ini nggak rusak jadi pemanasannya nanti sebentar kelihatan sudah berasap nah kita tempel sini nah dia ke tengah sendiri jadi jalan sendiri dia oke tinggal tunggu dingin dan siap lah namanya reflow pasti nggak rusak lednya gitu nanti kalau sampai kalau hati-hati led nyinding ya nyinding itu soalnya kayaknya itu bukan kaca yang di atas itu itu kayak sejenis ya bahan optikal bening gitu ya kayak lensanya LCD apa VCD zaman kuno itu dia memang bening tapi dia kayaknya bukan kaca sehingga kalau dipanasi yang terlalu dia akan copot dengan sendirinya kalau sudah copot itu ada kabelnya kecil kawatnya gitu buat jumper nah ini kalau sudah kelihatan gosong-gosong gini ini gampang sebentar ya saya ambilkan diner semprot sebentar ses atau dikuaskan bisa bersih oke sudah bersih nah ini yang di PCB nya tinggal yang di PCB nya karena kurang bersih sedikit di double kuas-kuas gitu akan bersih jangan lama-lama kena apa cairan thinner carilah yang A biasa aja agak lebih aman nanti kalau enggak copot itunya jadi bahaya tambahan seperti itu apa yang bisa saya bagikan pada kesempatan malam hari ini terimakasih bambah om-om tulur-tulur SLI ya kita matikan dulu sodirnya terimakasih terimakasih yang sudah like sudah subscribe sudah membagikan ke teman-temannya katanya teman tadi jangan lupa loncengnya katanya seperti itu sudah nempel ini yang aslinya tadi kan ini nah ini ini gara-gara saya didoom tapi ini lat-lat lat KW mau sekedar coba-coba aja kalau yang original ya kasian duitnya lat murah lat-lat Cina itu yang bal-bal yang enggak tentu arahnya oke oke maturnuhun maturnuhun untuk teman-teman sukses selalu eksperimen hasilnya di-share jangan pelit ilmu karena ilmu milik Allah ya atau milik kalau saya Gusti itu harus dibagikan untuk teman-teman sekiranya apakah nanti itu akan kalau mereka pinter akan meminterin kita ataupun apapun itu tidak Anda akan lebih dijamin ilmunya akan ditambah lagi begitu terus apakah nanti kita kalau sudah share ilmu enggak bisa cari makan tentu saja juga tidak itulah dari saya maturnuhun maturnuhun terima kasih matur thank you rahayu Assalamualaikum ketemu lagi warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih